Warga Tanjung Merawa dikejutkan dengan tewasnya dua orang pekerja akibat terjebak di gorong-gorong saat memperbaiki kebocoran pipa gas. Keduanya masih bernafas saat dievakuasi namun meninggal di rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran mencoba mengevakuasi dua pekerja yang diduga terjebak di dalam gorong-gorong. Sebelumnya kedua korban bekerja memperbaiki saluran pipa gas bocor di bawah tanah. Tugas pemadam kebakaran dari Serdang dan Damkat Kota Medan berjebak menurunkan seling dan tabung oksigen agar kedua korban bisa bernafas. Kedua orang pekerja bernama Rizdiat dan Sumadini akhirnya berhasil dievakuasi petugas dari dasar gorong-gorong. Saat dievakuasi, kondisi kedua korban masih bernafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit di lubuk pakam. Kita di dalam gorong-gorong tadi, pipa gas tadi, nggak sadar, udah biru. Kemungkinan pun kita tidak tahu, pastikan pas kita keluarkan, cuma ada kabar mungkin sudah meninggal. Karena sudah ada hampir satu jam mereka di dalam. Namun setelah sampai di rumah sakit dan belum menerima penyelamatan, kedua korban akhirnya meninggal dunia. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, AI News melaporkan.